Nasi merupakan makanan wajib yang pasti kita bawa dalam pendakian gunung. Dengan dua teknik sederhana ini, tidak hanya membuat nasi menjadi lebih enak, tapi akan lebih menggugah selera. Hai, kembali lagi dengan saya, Sakti Siti Naon. Kali ini kita akan membahas bagaimana dua teknik sederhana ini, tidak hanya membuat nasi menjadi lebih enak untuk dimakan, tapi lebih menggugah selera. Memasak nasi kadang merupakan hal yang paling membosankan, karena rasanya itu-itu saja. Bagaimana membuat nasi lebih, dalam tanda kutip, lebih berasa, tidak hanya terasa hambar. Teknik pertama yang bisa kalian gunakan adalah menggunakan margarin. Dalam menggunakan margarin, nasi akan mempunyai rasa yang manis, dan itu akan memberikan bumbu gas vera. Rasanya tidak hanya hambar seperti biasa. Jadi, akan memberikan seperti sedikit rasa gurih dan rasa manis, rasa margarin itu sendiri. Dan keuntungannya, jika kita menggunakan margarin adalah, margarin pasti adalah merupakan salah satu bumbu yang kita pakai untuk roti. Jadi, sarapan pakai roti, bagi menggunakan margarin dengan meses. Dan ketika kita turun dari gunung, makan siangnya kita masak pakai nasi, campurkan sedikit margarin. Dan juga margarin ini berguna untuk biar nasi tidak lengket di nesting itu sendiri. Jadi, mengurangi, sudah memberikan rasa terhadap nasi, juga pastinya nasi jadi tidak lengket. Jadi, teknik yang kedua adalah, menggunakan api besar, lalu menggunakan api kecil. Apa yang maksudnya, menggunakan api besar, lalu kita menggunakan api kecil? Ketika pertama kali kita masak nasi, kita pasti menggunakan api besar. Itu akan mempercepat masak nasi itu sendiri. Tidak apa-apa, misalnya dibuka, lalu diaduk sekali-sekali. Nah, ketika airnya sudah mulai habis, dan nasi sudah mulai matang di saat terakhir kali, kecilkan api hingga yang paling kecil. Lalu, kalian tutup, jangan buka, usahakan sekitar mungkin 15 menit atau 10 menit, biarkan nasi itu ditutup, lalu dinyalakan dengan api kecil. Ingat, yang penting adalah saat terakhir kali, kalian harus menggunakan api kecil. Itu yang akan bikin nasinya lebih lembut, lebih enak, lebih matang. Ini adalah dua teknik yang biasanya saya gunakan pribadi, bagaimana membuat nasi tidak hanya lebih enak, tapi juga lebih lembut, sehingga lebih mengunggah selera terimakan. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.